Hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dijadwalkan menerima kunjungan dari sejumlah Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja. Informasi selengkapnya disampaikan Nadine Utomo langsung dari gedung DPP Nasdem, Jakarta. Nadine, siapa saja yang sudah hadir dan apa sebetulnya yang dibicarakan dalam pertemuan ini? Ini ada tiga Ketua Umum Partai Politik yang masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja ataupun KIK yang dijadwalkan untuk hadir dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di gedung DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Dari tiga Ketua Umum sudah hadir, dua kami memantau sejak sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Itu adalah Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar, yang adalah Ketua Umum pertama yang datang hari ini, kemudian disusul dengan pelaksana tugas ataupun PLT, Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa. Dan kemudian yang ketiga yang kami juga masih menanti kedatangannya adalah Ketua Umum Partai Golkar Arlangga Hartarto. Tadi kami juga sempat bertanya, baik itu kepada Ketua Umum PKB, Caimin, PLT Ketua Umum P3, apa sebetulnya maksud kedatangan? Ini menyatakan hal yang sama dan juga diperkuat oleh Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, menyatakan bahwa sebetulnya pertemuan ini adalah pertemuan ringan karena ingin merayakan ulang tahun Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang berlangsung pada 16 Juli. Namun kemudian dari ketiga Ketua Umum Partai Politik tersebut belum sempat hadir, sehingga menjatuhalkan bersama-sama untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, hari ini di gedung DPP. Berikut pernyataan selengkapnya dari Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar. Mempersolid barisan dan ini dilakukan Ketua Umum 3 Parpol. Apakah memang ada pembicaraan politik di dalam pertemuan ini, Nadine? Secara gamblang tidak ada yang menyebut bahwa pembicaraan ini merupakan pembicaraan terkait dengan politik karena dipertegas sekali lagi oleh Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, menyatakan bahwa ini adalah pertemuan yang dibalur ataupun dikemas dalam sisi kekeluargaan, sisi yang ringan karena ini adalah merayakan ulang tahun Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Namun kemudian kami juga sempat bertanya apakah ada terkaitannya dengan soliditas dari Koalisi Indonesia Kerja ataupun KIK pasca pertemuan Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto pada 13 Juli lalu. Dan kemudian memang dari Ketua Umum ini mengiakan bahwa memang mereka masih ada pembicaraan terkait dengan untuk memperkuat atau memperkukuh dari soliditas Koalisi. Namun kemudian kami juga sempat bertanya apakah kemudian ini menjurus kepada adanya pembicaraan terkait dengan paket ataupun pimpinan MPR. Karena ini merupakan hal-hal yang sudah mulai disuarakan baik dari oposisi maupun koalisi. Kemudian kita juga bertanya apakah sudah ada lobby-lobby politik ataupun pembicaraan dan juga kesepakatan yang dibuat untuk kemudian membuat paket untuk nantinya dari 5 pimpinan kursi MPR. Apakah 4 diantaranya karena 1 dari DPD apakah 4 ini sudah ada kesepakatan baik itu dari tim oposisi ataupun koalisi. Namun kami juga belum mendapatkan jawaban karena dari kedua Ketua Umum yang sudah bertemu dengan Surya Paloh menyatakan bahwa belum ada pembicaraan ke sana. Kita akan terus menanti bagaimana nantinya pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartato dan apa yang akan dibicarakan nantinya. Kembali ke Anda di studio Ani. Nadine Otomo melaporkan langsung dari gedung DPP Nasdem Jakarta.